Negara yang Saling Membenci Negara tersebut benar-benar tidak menyukai satu sama lain secara personal. Saling membenci ini hanya menggambarkan persaingan atau konflik yang terjadi antara negara atau bagian antar warga negaranya karena faktor-faktor tertentu. Sebenarnya terdapat banyak negara yang mengalami persaingan atau perselisian semacam ini. Namun, kita akan merangkumnya secara acak menjadi perselisian antar delapan pasang negara yang dirasa menarik untuk dibahas. India dan Pakistan Persaingan yang terjadi antara kedua negara ini disebabkan oleh konflik wilayah Kashmir. Konflik ini terjadi setelah terjadinya partisi India pada tahun 1947. Setelah Perang Dunia Kedua, bangsa Eropa mulai menghapus daerah jajahan mereka yang berada di luar Eropa. Salah satu di antara daerah-daerah tersebut yaitu British Roach yang meliputi Pakistan, India, Bangladesh, dan beberapa wilayah lainnya. Setelah merdeka, baik India maupun Pakistan menuntut hak atas seluruh wilayah bekas negara bagian kerajaan, Jamu dan Kashmir. Tentutan ini dilayangkan ketika negara-negara jajahan yang sebelumnya tergabung dalam British Roach diberikan kesempatan untuk bergabung dengan negara-negara baru. Sengketa wilayah ini semakin sengit hingga memicu terjadinya tiga perang besar antara India dan Pakistan dan beberapa pertempuran-pertempuran kecil. Meskipun garis demarkasi telah ditetapkan, kedua negara tersebut tetap bersikukuh menuntut atas seluruh wilayah tersebut. Perebutan wilayah ini kemudian diperkeru oleh China yang juga menuntut atas sebagian wilayah Jamu dan Kashmir dan membuat persengketaan wilayah ini semakin sulit untuk diselesaikan. Armenia dan Azerbaijan Perselesaian kedua negara ini sebenarnya juga disebabkan oleh persengketaan wilayah, yakni wilayah Nagorno-Karabakh yang dihudi oleh suku Armenia namun dipimpin oleh suku Azerbaijan. Aneh ya, suku Azerbaijan memiliki esklave mereka sendiri yang berada di Armenia. Meskipun wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Azerbaijan, isu ini sepertinya tidak dapat diselesaikan dengan hanya bertukar wilayah atau memigrasikan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Konflik tersebut bermula di awal abad ke-20. Tetapi, konflik yang terjadi saat ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1988 ketika suku Karabakh Armenia menuntut supaya Karabakh dipindahkan dari Republik Soviet Sosialis Azerbaijan. Tuntutan ini terjadi akibat adanya perkumpulan besar suku Armenia yang berada di wilayah tersebut. Konflik ini menjadi semakin panas hingga mendorong terjadinya perang di awal tahun 1990-an yang kemudian meredah pada sekitar bulan April tahun 2016. Pada tahun 2020, konflik dan perang yang sesungguhnya terjadi. Kini, perang tersebut terlihat mulai meredah menjadi sebatas konflik perbatasan pada umumnya. Britania Raya dan Argentina Berbeda dengan perselisihan antara dua negara sebelumnya yang masih berada di dalam benua yang sama, konflik kali ini melibatkan dua negara antara benua yakni Britania Raya dan Argentina. Isu yang terjadi antara kedua negara ini cukup mengherankan mengingat jarak antara kedua wilayah tersebut yang sangat jauh dan perbedaan sejarah kedua negara yang cukup signifikan. Isu ini sebenarnya mempersoalkan tentang sekelompok pulau yang berada di pantai Argentina yang disebut sebagai Pulau Falkland Malfina. Konflik ini mulai terjadi pada tahun 1982 ketika Inggris diduduki oleh Argentina. Britania Raya membalikkan kedudukan dengan mengalahkan Argentina pada sebuah perang yang berlangsung selama 74 hari. Faktor terjadinya invasi Argentina ini didorong oleh upaya Britania Raya yang bersikuku mengambil hak atas pulau-pulau tersebut. Oleh karena sekelompok pulau tersebut berada di wilayah Argentina, pemerintah Argentina menganggap aksi militer tersebut bukan sebagai invasi melainkan sebagai reklamasi atas tanah sendiri. Namun demikian, pulau-pulau tersebut sudah dihuni oleh keturunan Inggris sejak abad ke-19 dan mereka sangat mendukung kedaulatan Inggris. Hal ini terbukti pada referendum tahun 1986 di mana pemerintah Britania meraih kemenangan dengan dukungan 96 persen suara. Lantas, mengapa warga Argentina tetap menuntut hak atas pulau-pulau tersebut? Pemerintah Argentina menganggap bahwa mereka berhak atas pulau-pulau tersebut sebab mereka telah lebih dulu mengwarisinya dari kerajaan Spanyol di awal tahun 1800-an ketika Amerika Selatan mendapatkan kemerdekaannya. Pemerintah Argentina menuntut bahwa Inggris hanya merebut wilayah tersebut tanpa mempedulikan legalitas kepemilikan atau bahkan mendeklarasikan perang dalam rangka merebut pulau Falkland pada kala itu. Padahal, baik Argentina maupun Inggris telah sepakat bahwa Falkland merupakan zona perang. Hubungan diplomatis antara Britania Raya dan Argentina kembali damai pada tahun 1989 setelah pertemuan di Madrid. Meskipun demikian, tidak terdapat perubahan kedudukan atas kedua negara tersebut. Pada tahun 1994, Argentina mengadaptasi konstitusi baru yang mendeklarasikan pulau Falkland sebagai bagian dari salah satu provinsi mereka secara hukum. Namun, hingga saat ini, mereka tetap berjalan di bawah pemerintahan Inggris. Serbia dan Kosovo Perselesian besar antara dua negara juga terjadi pada Serbia dan Kosovo yang isunya berakar dari konflik antara Serbia dan Albania. Kosovo sampai baru-baru ini masih menjadi bagian dari Serbia. Sebelum akhirnya pada tahun 2006, Kosovo mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya tidak sepenuhnya disetujui oleh Serbia. 90 persen populasi di Kosovo merupakan suku Albania, sehingga Albania dapat dengan mudah ikut campur tangan dalam konflik Kosovo melawan Serbia. Oleh karena konflik ini dan banyak faktor sejarah lainnya, hubungan antara Serbia dan kedua negara lainnya, Albania dan Kosovo, tidak terjalin dengan baik. Permasalahan yang dihadapi Serbia dan Kosovo nampaknya sebatas kehilangan wilayah yang mereka yakini merupakan wilayah milik mereka. Namun, permasalahan ini menjadi faktor yang lebih besar bertahun-tahun yang lalu dalam perselesihan antara mereka dan Albania. yang menyebabkan terjadinya perang Balkan, pemerintahan Serbia atas area yang dihuni suku Albania, dan bahkan pemerintahan kekaisaran Ottoman atas wilayah Serbia dan Kosovo. Vietnam dan Kamboja Seperti kebanyakan sejarah negara pada umumnya, Vietnam dan Kamboja memiliki sejarah perselesihan di antara mereka. Salah satu konflik khusus yang mulai menciptakan perselesihan di antara mereka adalah invasi Vietnam atas Kamboja pada tahun 1811. Beberapa waktu setelahnya, pada saat Perang Vietnam terjadi, Vietnam Selatan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan begitu pula dengan Kamboja. Vietnam Utara memenangkan perang dan para penerusnya kini menjalankan pemerintahan. Jadi, cukup masuk akal jika mereka tidak menyukai seseorang yang pernah mencoba membantu menaklukkan negara mereka. Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975 dan pada tahun 1979, Kamboja dan Vietnam terlibat dalam sebuah perang. Pada perang tersebut, Vietnam mendukung terjadinya revolusi Kamboja dan berkontribusi dalam perdirinya Republik Kamboja selama 10 tahun. Kini, isu militer tersebut nampaknya telah berakhir. Namun masih ada beberapa isu yang mungkin masih tersisa di antara kedua kubu tersebut. Afrika Eritrea dan Ethiopia Kedua negara ini juga mengalami perselisihan yang sebagian besar disebabkan oleh wilayah perbatasan masing-masing negara pada peta. Pada peta ini, terdapat wilayah sengketa yang ditandai dalam warna hijau dan merah. Sejak tahun 1961 hingga 1991, Eritrea memperjuangkan kemerdekaannya melawan Etiopia. Sedangkan pada saat itu, Etiopia sendiri sedang menghadapi konflik internal di mana terdapat pihak Etiopia yang bersekutu dengan Eritrea. Setelah perang tersebut berakhir, baik Etiopia maupun Eritrea tidak dapat menyepakati wilayah perbatasan mereka. Oleh karena itu, terjadilah perang kedua pada tahun 1998 sampai 2000. Perdamaian akhirnya terjadi pada tahun 2018. Namun, isu perebutan wilayah masih terjadi dan hubungan antara keduanya belum juga membaik. Chile dan Peru Persengketaan mereka terjadi pada akhir abad ke-19 dan melibatkan pihak ketiga yakni Bolivia. Bolivia tidak selalu merupakan negara yang terkurung daratan. Waktu demi waktu, Bolivia akhirnya menyerahkan sebagian daratannya kepada negara tetangga. Bolivia berbagi wilayah pantai pasifik dengan Chile. Oleh karena keduanya menginginkan kepemilikan eksklusif, terjadilah perang pada tahun 1879 dalam rangka memperebutkan wilayah tersebut. Pada perang tersebut, Peru mendukung Bolivia. Meskipun melawan dua negara sekaligus, Chile berhasil memenangkan perang dan bahkan merebut seluruh wilayah garis pantai dan sebagian wilayah Peru. Ratusan tahun kemudian, Chile masih menguasai wilayah tersebut. Namun nampaknya penduduk Peru masih menentangnya. Pertempuran hukum pun terjadi antara Chile dan Peru dalam rangka memperebutkan wilayah, khususnya wilayah maritim. Pada akhir tahun 2009, Chile mengadakan pelatihan militer dalam rangka mempersiapkan perlawanan terhadap pemerintah Peru atas skenario perang yang mereka gunakan di mana negara bagian utara melakukan penyerangan terhadap negara bagian selatan. Baik Peru maupun Bolivia merupakan negara tetangga bagian utara Chile. Namun, terlepos dari perselisian-perselisian tersebut, mereka hidup damai. Hungaria dan Romania Hungaria dan Romania memiliki hubungan yang cukup damai sebagai negara perbatasan di Eropa. Mereka juga termasuk dalam Uni Eropa, sehingga mereka tidak mungkin terlibat dalam peperangan atau segala macam konflik apapun. Namun demikian, secara historis, mereka memiliki perselisian dan konflik yang cukup besar. Perselisian tersebut melibatkan lepasnya Transylvania dari wilayah Hungaria dan kini dikuasai oleh Romania. Banyak warga Hungaria, termasuk pemerintah Hungaria, yang masih menganggap bahwa mereka berhak atas wilayah Transylvania, sebab wilayah tersebut sudah ditinggali oleh warga Hungaria bahkan sejak tahun 1920. Kurang lebih sebanyak 1 juta suku Hungaria masih meninggali wilayah tersebut terlepas dari kenyataan bahwa mereka harus menjadi warga negara Romania. Sebagian dari mereka bahkan tinggal secara terpusat di daerah bernama Zekeli. Tuntutan atas kekuasaan wilayah Transylvania oleh Hungaria ini masih sangat kuat. Bahkan, pemerintah Hungaria mengeluarkan undang-undang yang menetapkan kewarga negaraan untuk semua suku Hungaria yang berada di Eropa. Hal ini menjelaskan bahwa warga Zekeli kini juga merupakan warga negara Hungaria. Terkadang muncul beberapa provokasi dari masing-masing pihak seperti Romania yang melakukan perayaan terhadap perebutan kekuasaan wilayah Transylvania atau pemerintah Hungaria yang menegaskan kembali tuntutan mereka atas wilayah yang seharusnya menjadi milik mereka. Jadi, itulah beberapa negara di seluruh dunia yang saling membenci satu sama lain. Beberapa diantaranya disebabkan oleh konflik baru, sebagian lainnya disebabkan oleh isu lama yang belum terselesaikan. Untungnya, sebagian dari perselisihan-perselisihan tersebut tidak berakhir menjadi konflik yang sangat serius. Sehingga, kita hanya dapat berharap agar perselisihan-perselisihan itu dapat diselesaikan secara baik-baik melalui diplomasi. Selain negara-negara yang disebutkan dalam pembahasan kali ini, masih ada lho daftar panjang negara-negara lain yang dapat disebut sebagai negara yang saling membenci. Jadi, apabila kalian tertarik, kita bisa membahasnya di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa!